Ya, dari dalam negeri, kini kita berangkat ke luar negeri, ke negeri Paman Sam. Ini ada di Seattle, Washington. Ada pasar ikan yang selalu menjadi tujuan wisatawan, Sakit. Iya, baru sekali. Dan yang menarik ini pasarnya tidak hanya menjual ikan, ada juga atraksi yang selalu ditunggu para wisatawan. Iya, dan berikut kiriman netizen Arnie Simanjuntak. Halo pemirsa netizen, sekarang saya berada di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Bentar lagi, saya penelajah pemirsa jalan-jalan di downtown Seattle. Yuk ikut! Pertujukan saling melempar ikan dapat Anda saksikan setiap hari di pasar ikan Five Place Market, Seattle, Amerika Serikat. Tak hanya penjual yang memperagakan lempar ikan, penghujung pun bisa merasakan pengalaman ini. Tempat ini merupakan salah satu tujuan wisatawan. Meski bernama fish market atau pasar ikan, di sini tak hanya menjual produk perikanan. Ada juga restoran, toko kue, atau kios sayuran organik. Pasar ikan yang berdiri pada 1930 ini dulunya pasar ikan yang kumu dan berbau amis. Namun kini Pike Place disulap menjadi tempat yang bersih. Pada 1965, Bill Konstantin menjual kios-kios ikannya kepada John Yokoyama. Hal ini dilakukan karena usahanya tidak banyak mendatangkan keuntungan. Untuk menarik minat pembeli, akhirnya John mengadakan atraksi lempar ikan. Aksi ini menggambarkan kegiatan antara petugas penjual ikan dengan pemroses ikan. 10 hingga 12 juta pengunjung datang ke sini pertahunnya. Selain melihat pertunjukan lempar ikan, alasan lain para turis adalah mendatangi kedai kopi pertama, merek kopi terkenal di dunia ini. Bagi para penggemar kopi, cocok sekali datang ke kota ini. Karena ada ratusan kedai kopi yang tersebar di seluruh kota. Bagi Anda yang punya video-video menarik lainnya, jangan ragu kirim dan kunjungi website kami di netsij.co.id. Video paling menarik akan ditayangkan di net dan ada honorarium bagi pengirimnya. Dan jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di atnet underscore si.